Dua dibutong seri 7 dari 10 pendekar 4 alis jilid 8 Namun seorang kalau ingin berbuat sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang banyak, mau tak mau dia harus berkorban sedikit Sedapatnya si Yauhang berlagak tidak melihat ayah matu jing jing yang bercucuran, sedapatnya dia tidak memikirkan hal ini Seumpama dia mau menyesal dan harus menangiskan juga dapat menunggu sampai besok Sekarang masih banyak urusan yang harus dikerjakannya Sebab dia ialah Liu Xiaohong Ada orang memotong sumbu lentera yang sudah menjadi arang, maka cahaya lentera lantas berubah lebih terang Lotse Pacu berbalik menjadi lebih tenang daripada tadi Kembali ia bertanya, jika kalian sebelumnya sudah menguasai situasi, mengapa kalian tetap melaksanakan tugas sesuai rencanaku semula Sebab kami belum titik lagi tahu sesungguhnya siapa Lotse Pacu, maka perlu kupancing kau masuk perangkap Dan ini baru merupakan sendi utama keseluruhan rencana Sampai sekarang juga belum pernah dia lihat wajah asli Lotse Pacu, belum ada orang yang pernah melihatnya Lotse Pacu menjengek, sekarang selekasnya kalian akan dapat mengelahui siapakah aku sesungguhnya Cuma sayang, tikoh dan lain-lain sudah tidak dapat mengetahui untuk selamanya Tiba-tiba Xiaohong tertawa pula, kau kira mereka sudah mati benar-benar Coba kau lihat siapakah mereka ini serentak lubang masuk ruang bawah tanah itu terbuka Sebarisan orang melangkah turun perlahan, jelas mereka itulah Tiko Hwesio, Ong Cap Pei, Koh Hing Kong, Koh To Jin, Lo Jip Si Matu Elang, Cui Xiang Hui dan lima tokoh utama murid Butong Pei Di antaranya terdapat juga si kakek tinggi besar yang belum diketahui namanya itu Dan ada lagi Chiyok Gan, dia berjalan paling akhir Pada waktu Chiyok Gan turun ke bawah, lubang masuk itu masih tetap terbuka Saat itu Xiaohong lagi berkata, dengan kaum ahli rias muka seperti Oke Lo Chiam Pual, Sukong Ti Sing dan Kian Long Kun Untuk pura-pura mati dengan sendirinya bukan pekerjaan yang terlalu surk Apalagi belum habis ucapannya, mendadak Lai Itse Pacu meloncat ke atas Secepat terbang ia melayang keluar Dia sudah memegang pedang, pedang yang sudah terlolos dari sarungnya Pedang dan orangnya seakan-akan bergabung menjadi satu Secepat kilal ia serang Chiyok Gan yang berada paling belakang Tapi Chiyok Gan juga berpedang Sesudah rahasia pada tangkai pedang diambil, Jip Sing Kiam itu berada kembali lagi di tangannya Segera ia bermaksud melolos pedang pati bawah iga mendadak terasa sakit, luka baru dan luka lama berjangkit sekaligus Tau-tau pedang Lai Itse Pacu sudah mengancam di depan tenggorokannya Orangnya sudah mengitar ke belakang Chiyok Gan dan menelikung sebelah tangannya sambil membentak Bila kalian berani bergerak, segera ku bunuh dia terpaksa semua orang diam, tidak berani bergerak Meski Chiyok Gan dikatakan mengidap penyakit maut yang tak tersembuhkan Tapi tidak ada yang suka menyaksikan ketua butong P yang salah dan dihormati ini mati di bawah pedang Terpaksa semua orang menyaksikan Lai Itse Pacu menyurut mundur dengan membawa Chiyok Gan sebagai sandera Meski rencanaku tidak terlaksana seluruhnya, tapi rencana kalian tampaknya juga gagal total Jengek Lai Itse Pacu Liok Xiaohang tersenyum, jika ku biarkan kau pergi, dapatkah kau perlihatkan wajahmu yang asli tidak bisa bentak Lai Itse Pacu Lalu ia terbahak-bahak, selamanya tidak ada yang dapat melihat lagi wajah asliku Tidak ada selamanya tapi mendadak gelak tertawanya terhenti dan tubuhnya terjungkal ke depan, terguling ke bawah Undakan dan terkapar di lantai, dari punggungnya kelihatan darah segar mengucur seperti air mancur Capingnya juga terpental Seorang melangkah turun dari undakan lubang, masuk ke sana dengan perlahan Pada tangannya memegang sebilah pedang panjang, pada ujung pedang masih meneteskan darah Air muka Liok Xiaohang berubah seketika Kalau saja mukanya tidak memakai kedok, orang banyak pasti akan terkejut Sebab perubahan air mukanya sungguh luar biasa dan menakutkan Yang turun dari undakan lubang masuk itu bukanlah sebun Jui Soat, tapi Mok Tojin Dialah orang yang berjalan paling belakang, yang masuk terakhir Jelas Loh Tsupacu tidak menyangka di belakang Ciyokgan masih ada orang lain lagi Jadi seperti ular mencaplok katak, di samping sedang mengincar lagi si pawang ular Liok Xiaohang seperti juga tidak menyangka akan kedatangan Mok Tojin Ia memandannya dengan terkejut, lalu memandang pula Loh Tsupacu yang terkapar di tengah genangan darah Katanya tiba-tiba, mengapa kau bunuh dia? Mengapa tidak kau biarkan dia hidup untuk dimintai keterangan rahasianya sudah kita ketahui Biarpun ditanyai lagi juga tidak lebih daripada itu, jawab Mok Tojin Meski seranganku agak keras hingga membinasakan dia, tapi juga hilanglah bahaya di kemudian hari Namun kita belum lagi melihat wajahnya yang asli ujar Xiaohang Orang matikan juga tak akan berubah muka aslinya kata Mok Tojin dengan tertawa Xiaohang melengat, lalu tertawa dan berkata Ai, beberapa hari ini aku terlalu lelah sehingga kepala pun pusing Setiap orang tentu pernah kepala pusing Paling celaka jika tidak punya kepala lagi untuk pusing Ujar Mok Tojin dengan tertawa Ketika Liu Xiaohang membalik tubuh Lotso Pacu dan melihat mukanya Kembali ia melengat Yang terlihat olehnya ternyata sebuah wajah yang tak bermuka Matanya yang celung seakan-akan sedang mengejeknya Selamanya tiada orang dapat melihat wajahku yang asli Tidak ada selamanya semua orang sama melengat juga Sampai Liu Jingjing juga melongo Sebaliknya Cilok Gan lagi menghela napas panjang Ucapnya, meski dia tak berwajah juga ku kenal dia Dengan sendirinya kau kenal, aku pun kenal Ucap Mok Tojin dengan rawan Ia mendongak, tampaknya bertambah tua dan loyo Lalu menambahkan, orang ini adalah murid-murtad perguruan kami Cilok Ho, bukan, kata Liu Xiaohang Dia bukan Cilok Ho, nadanya tegas dan pasti Dia percaya penuh atas dirinya sendiri Baginya, persoalan ini telah diakininya benar-benar Kalau tidak yakin, tidak nanti dia bicara demikian kepada orang-orang yang hadir di rumah ini Tempat ini adalah sebuah kamar tulis yang indah Sebuah tempat yang sangat rahasia dan aman Siapapun kalau mau masuk ke kamar tulis ini harus melalui tujuh pintu yang terjaga dengan sangat ketat Yang berjaga di luar hampir setiap orang adalah tokoh bulim kelas 1 di zaman ini Di antaranya meliputi anak murid pilihan dari Butong Pei, Xiaolin Pei, Ganteng San dan Pah San Juga beberapa tocu perairan tiangkang yang terkenal cerdik dan lihai Tanpa izin khusus pasti tidak ada orang yang dapat menerobos ke dalam rumah ini Maka apa yang mereka bicarakan di sini pasti takkan bocor Mereka menyebut tempat ini sebagai sarang elang Rencana operasi mereka terhadap Yeuleng San Cheng atau perkampungan hantu itu ditetapkan 3 bulan yang lalu ketika dapat rahasia di sarang elang ini Tentu saja ini merupakan rencana operasi yang sangat rahasia Menurut rencana, langkah pertama ialah sebuan Jui Soat halus dibujuk supaya ikut dalam operasi ini Akan dibikin supaya terjadi bentrok seru antara sebuan Jui Soat dan Liu Xiaohong Agar terjadi permusuhan dan dendam kesumat Supaya orang kangung sama tahu sebuan Jui Soat bertekad akan membunuh Liu Xiaohong Hal ini tidak mudah terlaksana Sebab sebuan Jui Soat bukan orang yang gampang menerima bujukan Siapa tahu sekali ini sebuan Jui Soat tidak menolak Jelas dia merasa tertarik oleh rencana mereka Bisa mengejar Liu Xiaohong untuk membunuhnya adalah pekerjaan yang menarik Sebab itulah satu-satunya syarat yang dikemukakannya adalah Liu Xiaohong harus kabur dengan sungguh-sungguh Sebab dia juga akan mengejar dengan sungguh-sungguh Jika sampai tersusul, bisa jadi dia benar-benar akan membunuh Liu Xiaohong Lantaran itulah, pada waktu buron, senantiasa Liu Xiaohong was-was dan berkeringat dingin Sebab khawatir kalau benar-benar tersusul oleh sebuan Jui Soat Langkah kedua menurut rencana adalah mengatur arah buron Liu Xiaohong Harus dibuat sedemikian rupa sehingga secara tidak sengaja Liu Xiaohong mengadakan kontak dengan orang Yeuleng San Cheng sehingga tidak dicurigai Di tengah buron itu Liu Xiaohong harus menghadapi segala kesukaran dengan tenaga sendiri dan dilarang berhubungan dengan siapapun Apakah Liu Xiaohong dapat menyusup masuk ke Yeuleng San Cheng? Semula mereka tidak mempunyai keyakinan Akan tetapi mereka rela menyerempet bahaya Sudah lama mereka tahu sindikat yang disebut Yeuleng San Cheng itu Cuma sebegitu jauh belum diperoleh data-datanya Hanya dari seorang tak dikenal yang sekarat Diketahui tidak lama lagi sindikat ini akan melakukan sesuatu pekerjaan besar yang mengguncangkan dunia Sebab itulah operasi mereka harus dimulai selekasnya Sebab kemudian diketahui mereka bahwa orang yang sekarat itu ternyata Kohui Hun adanya Orang yang seharusnya sudah mati di bawah pedang sebunjui Soat beberapa tahun yang lalu Kohui Hun melarikan diri dari Yeuleng San Cheng Dia diuperciokho dan terjerumus ke dalam jurang yang beribu kaki tingginya Meski beruntung tidak mati Tapi kedua kakinya patah Berkat tekadnya yang bulat dan ketahanan fisiknya Ia merangkak selama 5 hari 4 malam di dasar jurang itu Akhirnya dapat bertemu dengan seorang Tosu pencari daun obat di tengah pegunungan sunyi itu Tosu itu adalah murid Butong Pei Akhirnya Kohui Hun berhasil menceritakan rahasia Yeuleng San Cheng Cuma sayang, yang diketahuinya tidak banyak Malah keadaannya juga sudah kempas-kempis dan akhirnya tak tertolong Lantaran itulah sejak mula Liu Xiaohang Sudah tahu orang yang disebut Piau Ko itu sebenarnya bukan Kohui Hun Pencetus rencana operasi ini adalah Tsiok Gan, ketua Butong Pei Orang pertama yang dicarinya ialah Liu Xiaohang Ia yakin, jika di dunia ini ada seorang yang mampu menunaikan tugas operasi yang mahasulit dan berat ini Tidak perlu disangsikan lagi orang itu adalah Liu Xiaohang Akan tetapi Liu Xiaohang menyadari melulu tenaga sendiri saja pasti tidak cukup Dia perlu mencari beberapa pembantu yang dapat diandalkan Ia anggap salah seorang yang tidak boleh kurang ialah Sukong Pising Untuk membujuk Sukong Pising memang jauh lebih sulit daripada membujuk sebonjui soat Untung dia mempunyai satu kelemahan Yaitu gemar bertaruh, lebih-lebih bertaruh dengan Liu Xiaohang Bertaruh apapun dia mau Maka Xiaohang lantas bertaruh dengan dia Jika aku gagal, harus kau gali cacing bagiku Ketika Sukong Pising menyadari perangkap ini Menyesal pun sudah terlambat Agar dia tidak kalah Terpaksa ia harus membantu sepenuhnya agar Liu Xiaohang mencapai sukses Selamanya Sukong Pising memang seorang yang pegang janji Tapi dia juga berkeras minta diberi seorang pembantu yang tidak boleh kurang Dia minta Liu Xiaohang mencarikan Hoa Ban Lo baginya Kira pemikiran Hoa Ban Lo sangat cermat dan sukar dibandingi orang lain Mungkin lantaran dia tidak dapat melihat Maka waktu untuk berpikir menjadi jauh lebih banyak daripada orang lain Begitulah, maka perencanaan awal telah diputuskan oleh mereka disarang elang ini Dengan sendirinya tenaga mereka berempas saja tidak cukup Maka mereka menarik pula enam orang lagi Yaitu Ti Koh Hwesyo dari Sialin Ong Capte dari Keipang Cui Xianghui dari Tiangkeng Koh Hingkong dari Gantengsan Koh Tojin dari Pahsan dan Si Matu Elang Longjit Matelumlah, dalam perguruan ke enam tokoh itu juga terdapat murid-murtad yang menggabungkan diri dengan Yeuleng San Cheng Pengaruh mereka juga tersebar di antara jalan dari Yeuleng San Cheng menuju ke Butong San Yang paling penting, mereka adalah orang-orang yang dapat tutup mulut serupa mulut botol tersumbat Pasti takkan membocorkan rencana kerja mereka yang harus dirahasiakan ini Dipandang dari luar, sarang elang mereka cuma sebuah rumah berloteng yang sangat umum di tengah kota Dibeli atas nama seorang anak buah matelang Tiga ruangan di bawah loteng digunakan untuk berdagang Yang satu toko obat, satu lagi restoran dan sebuah toko peti mati Pegawai ketiga perusahaan itu adalah anak murid mereka yang terpilih, jujur dan cekatan Jadi yang mengetahui rencana operasi cuma mereka bersepuluh orang, sisa lainnya cuma pelaksana atas perintah saja Dan sekarang di antara mereka bersepuluh sudah hadir delapan orang Liu Xiaohang memandangi mereka satu per satu, ia mengulangi lagi ucapannya tadi Dia bukan Ciokho, pasti bukan Ciokho dan tidak hadir Jelas karena sakitnya sangat berat Tinggal satu-satunya yang pernah melihat Ciokho adalah Tiko HWSU Daulu waktu Butong Pei hendak mengangkat ahli waris Mendadak Ciokho merusak wajah sendiri sehingga batal pencalonannya Waktu itu pada risalah Siow Limsi ini juga hadir sebagai salah seorang tamu undangan Dia melihat sendiri wajah tanpa muka itu, barang siapa asalkan pernah melihatnya Sekejap pasti sekar melupakannya Sebab itulah ia lantas menyatakan keyakinannya Kau pernah melihat wajahnya, dia pasti Ciokho adanya Yang mati di bawah pedang Boktojin dengan sendirinya Ciokho adanya Tapi Ciokho bukanlah Lotsepacu, pasti bukan Kata Siow Hang pula Berdasarkan apa kau bicara demikian Selah Sukong Ti Sing tiba-tiba Sebab ku tahu siapa Lotsepacu, Jaifap Siow Hang Memangnya siapa dia tanya Sukong Ti Sing pula Boktojin kata Siow Hang Sukong Ti Sing terkejut, semua orang juga terkejut Selang agak lama, perlahan Tiko HWSU menggeleng kepala dan berucap Tidak benar, tidak mungkin dia, apa alasanmu tanya Siow Hang Puluhan tahun yang lalu, banyak kesempatan baginya untuk menjadi ketua Butong Tapi dia malah menyerahkan kedudukan itu kepada sutenya Yaitu BWE Chin Jin, Tutur Ti Koh Dari kejadian ini terbukti dia tidak kemaru kepada kedudukan dan kekuasaan Mana bisa dia berbuat hal-hal yang tidak pantas ini semula Aku juga tak percaya, malahan ada maksudku mengikut seratakan di dalam gerakan kita ini Kata Siow Hang Masakah ada orang tidak setuju tanya Ti Koh Siow Hang mengangguk Ya, Cio dan Anti Hoa Ban Lo juga tidak setuju Apa sebabnya tanya Ti Koh pula Yang ditanyainya sekali ini ialah Hoa Ban Lo Tokoh Tuna Netra itu tampak ragu Tuturnya kemudian dengan perlahan Waktu itu bukan maksudku mencurigai dia Aku cuma merasa dia terlalu berdekatan dengan Koh Siong Kisu Dan sukar menyimpan rahasia terhadap Koh Siong Kau pun menyangsikan ketulusan Koh Siong Kisu Tanya Ti Koh Ho Siu Ilmu silatnya sangat tinggi Akan tetapi asal usulnya dan aliran perguruannya tidak pernah diketahui orang Ucap Hoa Ban Lo Dia seorang petapa Setiap orang tentu mempunyai kisah masa lampau Tapi dia tidak ada Seolah-olah begitu lahir lantas menjadi petapa Ti Koh termenung Tanyanya kemudian Dan sebab apa Cio dan Anti Bok To Jin Sebab dia tahu Bok To Jin tidak secara sukarlah menyerahkan kedudukannya kepada Bwe Chin Jin Tutur Siow Hang Apakah dia juga serupa Cio Kho Karena berbuat sesuatu yang melanggar paraturan agama dan perguruan Maka terpaksa menyerahkan kedudukannya ya Kukira begitu Kata Siow Hang Memangnya apa yang telah diperbuatnya Tanya Ti Koh dengan kening bekernyit Entah Cio Kho dan tidak mau menerangkan Ucap Siow Hang Kebusukan keluarga sendiri tak boleh disiarkan kepada orang luar Betapapun Bok To Jin adalah paman gurunya Sesepuh Butong Pei yang masih hidup Dengan sendirinya cok dan tidak mau nama perguruan sendiri tercemar Koh To Jin dari Pah San tidak tahan Tanyanya Sesungguhnya dahulu Bok To Jin pernah melakukan perbuatan apa yang melanggar peraturan agama Dia tidak saja kawin di luar Bahkan juga melahirkan anak Tutur Siow Hang Seketika Ti Koh menarik muka Omongan Iseng orang tidak boleh sebarangan dipercaya Apalagi kata-kata yang menyangkut nama baik orang Terlebih tidak boleh dipercaya dan juga jangan sebarangan diucapkan Siow Hang mengiakan Tiba-tiba Sukong Ti Seng menyela pula Tapi kalau dia berani berucap Tentu dia mempunyai dasar yang meyakinkan Tidak boleh cuma yakin saja Tapi bukti nyata Kata Ti Koh dan Liu Xiaohang tidak memegang bukti Menurut analisanya Biarpun Ti Koh Tai Su juga tidak bisa tidak mengakui kebenarannya Bahwa Sim Sam Nyo adalah istri Yap Leng Hong Tapi Sim Sam Nyo melahirkan anak bagi Loko Pacu Mestinya Sim Sam Nyo berdosa kepada Yap Leng Hong Dan bukan terhadap Loko Pacu Tapi mengapa Loko Pacu justru benci padanya Bahkan membunuh Yap Leng Hong Sebabnya Loko Pacu ialah Bok To Jin Dan Bok To Jin adalah Piyoko atau kakak Misan Sim Sam Nyo atau juga suaminya yang sesungguhnya Waktu itu Bok To Jin masih muda dan kuat Sim Sam Nyo juga cantik Remaja di depan Ti Koh Tai Su Ker bercerita Liu Xiaohang tidak berani terlalu belak-belakan Namun maknanya cukup jelas Tidak perlu disangsikan lagi Ada hubungan gelap di antara kedua saudara Misan berlainan jenis kelamin itu Apa mau dikata Waktu itu Bok To Jin sudah merupakan murid Butong Pei yang menonjol Dengan sendirinya tidak dapat menjadi suami istri dengan Sim Sam Nyo secara resmi Sebab itulah dia menggunakan akal pinjam sewa Dibiarkan Sim Sam Nyo secara resmi jadi istri Yap Leng Hong Dibiarkan Yap Leng Hong menjadi ayah bagi anaknya Mengapa pilihannya jatuh atas diri Yap Leng Hong Sebab Yap Leng Hong juga pernah belajar ilmu pedang di Butong San Bahkan Bok To Jin sendiri yang mengajarnya Demi guunya sendiri Yang menjadi murid telah berkorban Tapi kemudian Bok To Jin bertambah tua Sepanjang tahun lebih sering mengembara Sim Sam Nyo tidak tahan hidup kesepian Dari pura-pura menjadi sungguhan Dia mengadakan hubungan gelap dengan Yap Leng Hong Waktu Bok To Jin mengetahui istrinya melahirkan anak lagi Yang seharusnya tidak ada dengan sendirinya Lantas diketahui hubungan Sim Sam Nyo dengan Yap Leng Hong Keruan dia dendam Tapi dia terlebih dendam kepada Butong Pei Sebab muridnya Yaitu Chiyoko Juga mengalami nasib yang sama seperti dia Dan terpaksa menyerahkan kedudukan ketua Kepada saudara seperguruan yang lain Mestinya dia menaruh harapan atas diri Chiyoko Sekarang semua harapan itu sirna Terpaksa dia menempuh jalan lain Balas dendam dan kekuasaan Dua macam hal ini memang sangat besar kekuatannya Salah satu di anlaranya sudah cukup membuat orang menyerempet bahaya dan bertindak tanpa mengenal kaya Akan tetapi ini pun belum dapat membuktikan Bok Tojin adalah lopsul pacu Kata Tiko Aku masih mempunyai bukti lain Tutur Siow Hong Pada waktu upacara berlangsung Hanya Bok Tojin saja yang dapat mendekati Chiyoko Hanya dia saja yang tahu rahasia tersimpan dalam pedang Rahasia itu mungkin sekali mengenai rahasia pribadinya Waktu dia terpaksa mengundurkan diri dari percalonan ketua dahulu Maka rahasia ini harus didapatkan olehnya Hanya dia paham terhadap seluk-beluk Butong Pei sendiri Maka dapatlah dia mengatur jalan mundur yang aman setelah melakukan pembunuhan Bahkan para kesatria harus ditinggalkan di ruang pendopo sehingga tidak mampu mengejarnya Tiang Ching dan Tiang Jing adalah murid langsung anak buahnya Hanya Bok Tojin sendiri yang dapat menguasai mereka Pribadi Chiyoko biasanya juga congkak dan menyendiri Hanya Bok Tojin saja yang dapat memerintahnya Beberapa hal ini meski cuma dugaan saja Tapi sudah cukup untuk dirangkai menjadi satu garis yang lengkap Apalagi pada Liu Xiaohang masih terpegang satu segi yang penting Yaitu mengenai Koh Hui Hun Meski sebelumnya sudah diketahui Tiawoko bukan Koh Hui Hun Tapi sejauh itu belum lagi diketahui asal usulnya Dan sekarang sudah kau ketahui asal usulnya Tanya Ti Koh Xiaohang mengangguk Ya, Tiawoko ialah Koh Siong Kisu Keterangan ini kembali membuat semua orang terkejut Akhir-akhir ini Bok Tojin dan Koh Siong Kisu selalu berada bersama Tanpa terpisahkan, sering mengembara bersama Bahkan jejaknya sukar diraba Sebab mereka sering-sering perlu pulang ke Yeuleng San Cheng Demikian tutur Xiaohang pula Pertemuan besar di Butong San kali ini Semua orang menduga Koh Siong pasti akan hadir Tapi dia justru tidak muncul Kata Koh Tojin Hal ini disebabkan dia telah kukurung di hang bawah tanah Di perkampungan keluarga Yap Ujar Xiaohang Apakah dapat kau buktikan dia ialah Koh Siong Kisu Tanya Ti Koh Hoshio Pernah kulihat Kher Turun tangannya Ilmu pedangnya sangat tinggi Juga sangat luas pengetahuannya Kulihat ilmu pedangnya sangat mirip dengan ilmu pedang Koh Siong Perawakan dan bentuk wajahnya juga sangat mirip Jika ditambah lagi sedikit jenggot Dan beberapa utas rambut uban Maka tiada ubahnya lagi dengan Koh Siong Kisu Pantas selalu kurasakan lagak lagu Koh Siong Kisu agak tidak beres Kiranya dia tidak berani memperlihatkan wajah aslinya terhadap orang lain Selah Sukong Ti Sing Ti Koh termenung Katanya tiba-tiba Masih ada sesuatu ciri lagi Ciri apa? Tanya Siau Hong Jika Bok Tojin betul-betul locu pacu Mengapa tidak bergabung dengan kalian di Boan Juilang Menurut perjanjian hal ini disebabkan dia mengetahui urusan Sudah ada perubahan Kata Siau Hong Sudah ada orang membocorkan rahasia kita Siapa yang membocorkan rahasia kita? Tanya Ti Koh Dengan sendirinya orang tak dikenal yang muncul mendadak itu Jawab Siau Hong dengan tersenyum Orang yang tak dikenal dan muncul mendadak Dengan sendirinya ialah si kakek tinggi besar itu Urusan ini mestinya tak boleh diketahui oleh orang kesebelas Mengapa kalian membawa satu orang lebih? Tanya Siau Hong pula Kau tahu siapa di Akoh Tojin? Balas bertanya Siau Hong tidak tahu Maka Akoh Tojin menyambung Apakah kau tahu ada seorang susioku? Dia adalah kepala suku turun-temurun di perbatasan Hunlem Kepala suku Miao Mendadak Liu Xiaohang melonjak bangun Hah? Maksudmu Li Yong Beng? Li Yong Hwi Seikoh Tojin tersenyum Dia tidak pernah datang ke Tionggoan sini Pantas engkau tidak kenal dia Kalian juga membiarkan dia ikut dalam gerakan rahasia ini Tanya Siau Hong Dia merajai daerah perbatasan sana Kedudukannya agung Hidup berjaya dan dipuja Sukar dilandingi orang kangung biasa Masa kau kira dia dapat menjual kita Dan membocorkan rahasia kita Kata Koh Tojin pula Seketika Liu Xiaohang bungkam Akan tetapi segera teringat olehnya siapakah orang ini Juga teringat sebab apa dirinya selalu merasa pernah kenal orang ini Mendadak ia merasa mulut sendiri terasa kecut dan getir Seperti habis makan sekuali daging busuk Sekarang kita cuma ada satu jalan untuk membuktikan apakah dugaanmu tepat atau tidak kata Ti Koh Ho Siu Jalan apa tanya Koh Tojin? Minta Chok Gan menceritakan rahasia yang tersimpan di dalam tangkai pedangnya Semua orang setuju Jika Bok Tojin menyerahkan haknya kepada sutenya adalah Karena hubungan gelapnya dengan Sim Sam Nio Ini membuktikan bahwa dia memang lotsu pacu adanya Meski Chok Gan tidak suka membocorkan rahasia tokoh angkatan tua perguruan sendiri Tapi dalam keadaan begini Mau tak mau harus diceritakannya Ujar Ti Koh Apakah dia sudah pulang ke Butong Santanya Siow Hong? Sebelum Fajar dia sudah berangkat pulang Tutur Ti Koh Saat ini apakah Bok Tojin juga berada di Butong Santanya Siow Hong pula? Kami pun khawatir mungkin ada orang akan bertindak padanya Maka sengaja ku minta ong capte mengiringi dia pulang ke sana Jika begitu Kita harus lekas menyusul ke Butong untuk mencari keterangan sejelasnya Kata Koh Tojin Tiba-tiba Siow Hong menghela nafas Gumamnya Ku harap keberangkatan kita sekarang belum lagi terlambat Tapi sudah terlambat Mendagak seorang menanggapi di luar Bagian 6 tamat tertampak ong capte telah muncul Sesudah berduduk dan mengusap keringatnya dan mengembus nafas Perlahan barulah Hong capte bertutur Pejabat Ketua Butong yang ke-13 Chiwok Gan Sudah wafat pada sebelum lohor tanggal 14 bulan 4 dalam usia 47 Hati semua orang sama tenggelam Tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang bersuara Selang agak lama baru ada yang bertanya Kera bagaimana kematiannya dia mengidap penyakit maut yang sangat berat Tuturong capte Penyakit apa tanya Tiko Ho Siu Penyakit radang hati, kanker Dengan sendirinya Bok Tojin sudah memeriksanya Dan diketahui hidup Tsook Gan takkan lebih 100 hari lagi Bok Tojin pernah memeriksa penyakitnya Siow Hong terkesiap Ilmu pertabiban Bok Tojin cukup tinggi Aku pun rada paham ilmu pengobatan Ujarong capte Menurut pendapatmu Dia benar-benar wafat karena penyakitnya itu tidak perlu disangsikan lagi Sahutong capte Perlahan Siow Hong berduduk kembali Berdiri pun terasa sangat berat Air Muka Tiko Ho Siu kelihatan prihatin Ucapnya Adakah dia meninggalkan pesan dan menunjuk ahli waris semula Semua orang juga mengira dia pasti meninggalkan surat wasiat Tapi tidak dapat diketemukan Jawab Hong capte Air Muka Tiko bertambah kelam Ia cukup tahu tata tertip rumah tangga Butong Pei Bila mana pejabat ketua wafat karena sesuatu sebab tak terduga tanpa meninggalkan surat wasiat Maka kedudukan ketua akan dijabat oleh tokoh paling terhormat dan tertua dalam perguruan Dan sekarang tokoh Butong Pei yang paling terhormat jelas Bok Tojin Tiko menghela nafas Tak tersangka 30 tahun kemudian dia tetap menjabat ketua Butong Pei Mungkin hal ini sudah lama diduganya Ucap Siow Hong dengan tersenyum getir Semua orang sama maklum Sekarang bila tidak ada bukti nyata Jelas lebih-lebih tak dapat mengganggu gugat lagi terhadap Bok Tojin Pejabat ketua Butong Pei tentu saja tidak boleh sembarangan dinista orang Sekarang mereka benar-benar tidak punya sesuatu bukti Umpama betul Bok Tojin adalah lo atau pacu juga mereka tidak mampu berbuat apa-apa Ong Cap Kei berucap pula dengan berduka Meski Ciok Gan sendiri menyadari ajalnya sudah dekat Tapi juga tidak menyangka akan mati mendadak begini Masakah tiada satu patah kata pesan terakhir waktu dia meninggal tanya Siow Hong Dia cuma mengucapkan satu kalimat Jawab Pong Cap Le Apa yang dikatakannya tanya Siow Hong Dia minta ku beritahukan padamu bahwa dugaanmu memang tidak salah Serem tak liok Siow Hong berkodiri Tapi perlahan duduk kembali Gumamnya tidak berguna lagi Biarpun dugaanku tidak keliru juga tidak berguna lagi Dia pernah tanya Ciok Gan apakah dahulu Bok Tojin terpaksa menarik diri dari pencalonan pejabat ketua berhubung ada skandal pribadi Waktu itu Ciok Gan tidak mau menjawab Sekarang dia mau menjawab Tapi sudah terlambat Rahasia yang tersimpan di dalam tangkai pedang tidak perlu diragukan lagi Sekarang pasti sudah jatuh di tangan Bok Tojin Mereka tidak mampu memperlihatkan sesuatu bukti lagi Meski dugaanmu tidak keliru Tapi engkau masih berbuat keliru Kata Tikoh pula Keliru apa tanya Siow Hong Jika kau tahu ada orang bermaksud merebut pedangnya Mestinya tidak boleh kau biarkan Ciok Gan menyimpan rahasia itu pada tangkai pedangnya Kita bertindak demikian hanya untuk memancing di akboan Juila menurut perjanjian Dengan begitu baru dapat kita bongkar kedoknya di sana Bila rahasia dalam tangkai pedang itu orisinil Hal ini tentu akan diketahuinya dan menimbulkan rasa curiganya Dia menghela nafas menyesal Lalu menyambung Tentu saja waktu itu kita tidak menyangka urusan ini akan bocor dan mendadak Dia berubah pikiran, peduli siapa dia Yang jelas dia memang seorang yang hebat Ujar Tikoh dengan gegetun Walaupun rencananya gagal total Tapi sampai detik terakhir dia belum lagi kalah Semua orang berduduk dengan diam dan lesu Meski rapi dan rapat rencana mereka Tak tersangka akhirnya tetap terjadi kericuhan Apakah sekarang kita benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa padanya Tanya Koh Tojin Siau Hang termenung sejenak Ucapnya kemudian Bisa jadi dapat kutemukan satu dua akal Akal apa tanya Koh Tojin Bukankah sekarang susokmu juga berada di Butong San Tanya Siau Hang tiba-tiba Tidak Jawab Koh Tojin Kau tahu saat ini dia berada di mana kutau majikan Coan Hoklo Nama restoran adalah bekas anak buahnya Maka hari ini sengaja memotong seekor sapi dan mengundang susok makan sepuasnya Hal ini biasanya tidak disiasiakan oleh susok Seketika Matus Yau Hang mencorong terang Dia gemar makan daging gemar sekali Pada hakikatnya tidak boleh satu hari tanpa makan daging Makannya banyak tidak banyak sekali Siang hari pada pintu Coan Hokau tertempel sepotong kertas merah pemberitahuan Ada tamu agung istirahat satu hari Meski istirahat, tapi pintu restoran tidak tertutup Maka begitu masuk ke situ segera terlihat Leong Beng Leong Hoi Sai yang tinggi besar dan gagah perkasa itu Di tengah ruangan tiga meja direntek menjadi satu Di atas maat tertaruh satu kuali besar daging rebus Caranya makan daging tidak suka diiris kecil-kecil dan diberi bumbu segala Dia suka melalapnya dengan potongan besar Ruangan makan sebesar itu hanya ditunggu seorang pelayan saja Sampai majikan restoran juga tidak ada Waktu makan daging, Leong Beng tidak suka diganggu orang Juga tidak suka bicara Akan tetapi dia tidak menyuruh orang merintangi masuknya Leong Xiaohong Dengan langkah lebar Xiaohong menuju ke tengah Ia ambil sebuah kursi dan berduduk di depan orang Lalu menyapa sambil terawa Engkau baik-baik saja baik Jawab Leong Beng Ku kenal kau Kata Xiaohong pula Aku pun kenal kau Liu Xiaohong bukan Tapi aku tidak kenal Leong Beng Aku cuma kenal dirimu Apakah diriku bukan Leong Beng Engkau memang Leong Beng Kepala suku Leong Hoi Sai Apakah bukan lagi Chiang Kun yang gemar makan daging Leong Beng tidak tertawa lagi Terpancar cahaya tajam dari matanya Ia melotot piluk Xiaohong Chiang Kun ternyata tidak mati Chiang Kun masih tetap makan daging Kata Xiaohong pula Daging enak dimakan Kata Leong Beng Jika Kian Long Kun dapat menyamarkan dirimu menjadi serupa Chiang Kun Dengan sendirinya juga dapat menyamarkan orang lain menjadi begitu Apalagi kalau orang mati Bentuknya kan tidak banyak berbeda Mengapa Chiang Kun bisa mati Tanya Leong Beng Sebab ku datang di sana Kau datang dan Chiang Kun lantas mati Urusan Chiang Kun sangat penting Kecuali Lod Sul Pacu Orang lain tidak boleh mengetahui wajah aslinya Jika mati lebih cepat kan juga lebih aman Betul Orang mati memang paling aman Siapapun takkan memperhatikan orang mati Cuma sayang Akhir-akhir ini orang mati sering-sering hidup kembali Leong Beng menyendok segayung daging Tiba-tiba ia bertanya Kau makan daging makan Jawab Xiaohong Makan banyak Banyak Baik Mari makan lebih dulu Leong Beng makan sendiri segayung daging Lalu mengangsurkan gayung kepada Leong Xiaohong Dan berkata Lekas makan yang banyak Daging enak Xiaohong juga menyendok segayung Katanya Daging memang lezat Cuma sayang terkadang benar-benar bisa membuat orang mati Chiang Kun makan daging Kau pun makan daging Semuanya makan daging Tapi yang makan daging belum pasti Chiang Kun adanya Xiaohong mengakui kebenaran ucapan itu Mendadak Mata Leong Beng menampilkan senyuman misteriusnya Dengan suara tertahan ia mendesis Maka selamanya engkau tak dapat membuktikan bahwa aku inilah Chiang Kun Ia bergelak tertawa dan menambahkan pula Dan kau hanya makan daging saja Xiaohong ingin tertawa Tapi tidak dapat Rasa daging memang empuk dan sedap Tapi baru makan setitik Seketik air mukanya berubah Leong Beng tertawa Caramu makan hari iri Tampaknya tidak cepat Juga tidak banyak Kau sendiri sudah makan banyak Tanya Xiaohong Sangat banyak Jawab Leong Beng Dan sekali ini mungkin benar-benar akan menghendaki nyawa Nyawa siapa? Tanya Leong Beng Nyawamu Begitu bicara demikian Serem tak Xiaohong menahan meja terus melayang keseberang Secepat kilat ia hendak menutup Hiat cu di sekitar jantung Leong Beng Cuma sayang ia lupa di tengah meja masih ada satu kuali daging Gerakan Leong Beng alias Chiang Kun juga sangat cepat Mendadak ia dorong kuali itu Kuah daging panas berhamburan Terpaksa Xiaohong menghindar dan berteriak Duduk saja Jangan bergerak Dengan sendirinya Leong Beng tidak mau menurut Mendadak ia melompat bangun dan melayang keluar Gerakannya sangat cepat dan sangat keras Karena itulah racun yang mengeram di dalam perutnya Mendadak bekerja dan menyerang jantungnya Di dalam daging ada racun Bila bergerak segera tidak lanjut ucapan Xiaohong Sebab Chiang Kun lantas roboh terkapar dan tidak terdengar lagi ucapannya Daging dalam kuali itu benar-benar telah membuat melayang jiwanya Pada waktu roboh Mukanya telah berubah hitam dan binasa Siapakah yang memasak sekuali daging ini Dimanakah majikan restoran ini Pelayan yang berdiri jauh disana sampai terkesima ketakutan Segera Xiaohong menjamret leher bajunya dan membentak Atar aku pergi ke dapur Yang masak daging itu seharusnya berada di dapur Namun di dapur hanya ada daging dan tidak ada orang Di atas tungku masih ada sekuali daging rebus Kuali besar serupa kuali di dapur butongsan Daging sekuali penuh tampaknya belum lagi masak benar Air muka Xiaohong berubah pula Ia tidak tahan dan tumpah-tumpah Tiba-tiba terbayang olehnya Daging dalam kuali itu mungkinkah daging manusia Sekarang yang bisa menjadi saksi bagi Liu Xiaohong mungkin sekali tersisa seorang saja Apakah dia Piao Ko atau Ko Song juga boleh Yang diharapkan Liu Xiaohong adalah orang yang akan dilihatnya nanti masih hidup Sekarang berada di manakah orang itu Untung cuma Xiaohong sendiri yang tahu Liang di bawah tanah di perkampungan keluar gayap dengan sendirinya tidak mutlak suatu tempat yang aman Sebelumnya dia sudah mengantar tawanannya di suatu tempat rahasia yang tak terpikirkan oleh siapapun Permainan sudah hampir berakhir Dengan sendirinya dia harus menyimpan rahasia bagi kepentingan sendiri Senja di permulaan musim semi, cahaya seng surya masih gilang gemilang Perlahan Xiaohong menyusuri jalan raya Seperti tidak ada tempat tujuan Kedua sisi jalan raya terdapat macam-macam orang Ia dapat melihat mereka dan mereka juga melihat dia Tetapi dia tidak tahu di antara mereka ada berapa orang yang sedang mengintainya secara diam-diam Pada ujung jalan raya sana tiba-tiba berlari datang sebuah kereta kuda dengan cepat dan hampir saja menubruk Liok Xiaohong, sekilas dari dalam jendela kereta seperti melongok sebuah kepala dan memandangnya sekejap Kelihatan sepasang metu yang terang Jika dia boleh memandangnya dengan cermat, dia pasti dapat mengenali orang itu Cuma sayang ketika dia hendak memandangnya, kereta itu sudah lewal Metu yang terang itu membuat perasaan Xiaohong tidak tenteram Aneh juga, lirikan seorang yang tak dikenal mengapa dapat membuatnya was-was Mungkinkah orang itu memang tidak asing lagi baginya? Sedapatnya ia tidak memikirkan hal ini Pada ujung jalan ia membeli dua biji apel pada penjual buah di tepi jalan Sebuah diberikan kepada seorang anak kecil yang termenung di samping penjual buah Apel yang lain digerogotinya sembari berjalan Yang dipikirnya sekarang adalah menemukan titik kelemahan boktojin Apakah boktojin juga bermaksud membunuhnya? Daging yang hampir merenggut nyawanya tadi mesti cuma dimakannya sedikit dan segera tertumpah Tapi sampai sekarang perut masih terasa tidak enak Untung kadar racun dalam daging tidak keras Jika keras, racunnya tentu lebih cepat ketawan Sebenarnya Liyong Beng bukan seorang yang lamban reaksinya Soalnya daging yang dimakannya sudah terlampau banyak Jika Xiaohang tadi makan daging lebih banyak Tentu boktojin tidak perlu menguatirkan apa-apa lagi Xiaohang sendiri juga tidak perlu pusing pula Orang yang melongok dari jendela kereta tadi seperti seorang perempuan Mulut kuda penarik kereta tampak berdobih tebal Tampaknya terlalu jauh menempuh perjalanan dan berlari kencang pula Siapakah dia? Datang dari mana? Sedapatnya Xiaohang tidak mau memikirkan urusan ini Tapi justru sukar dilupakan Timbul semacam firasat yang aneh Terasa orang itu sangat penting baginya Padahal orang yang paling penting baginya bukanlah si dia Melainkan Koh Siong Kisu alias Piao Ko Tempo hari, pada waktu lampu padam Xiaohang sendiri yang membekuknya Juga Hei Ki Koat dan Ko Tiu Mereka dikurungnya di hang bawah tanah belakang perkampungan Semua orang yang datang dari Yeuleng San Cheng kini sudah terkurung di sana Sejak hari pertama meninggalkan gunung Segera Xiaohang menyerahkan lukisan wajah orang-orang itu kepada si pelayan pawang anjing Serem tak orang disarang elang terpejar dan bergerak sehingga orang-orang itu terjaring seluruhnya Lalu Kian Long Kun, Sukong Pising dan Ong Capte merias kawan sendiri menjadi serupa mereka Liok Xiaohang tidak begitu mempedulikan mati hidup mereka Toh mereka pasti tidak tahu siapa luk sepacu sesungguhnya Mereka kan orang-orang yang seharusnya sudah lama mati Tapi bagaimana dengan Piawoko alias Koh Siong Kisu? Kemana Xiaohang menyembunyikan Piawoko dan dengan Kero bagaimana membawanya pergi? Rasanya dia tidak ada kesempatan membawa pergi seorang hidup Tanpa terasa Xiaohang tertawa terhadap dirinya sendiri Sesudah menembus sebuah gang, ia tiba kembali di rumah penginapan sendiri Yaitu hotel yang ditempatinya pada waktu mereka baru datang tanggal 11 yang lalu Sesudah menurunkan muatan dan membereskan kereta, lalu mereka pergi minum arak Pada waktu minum arak baru bertemu dengan keponakan perempuannya dan akhirnya sampai di Boan Jui Lau Kereta dan rangselnya masih tertinggal di hotel Kuliang disewanya di tengah jalan malahan sedang menunggu pembayaran upah dari dia Agaknya dia sudah melupakan hal ini, seperti baru sekarang teringat Cepat ia membayar upah neraka dan diberi ekstra upah pula Tapi lantas dirasakan agak penasaran, segera ia suruh kusir memasang kereta dan berkata Cuaca hari ini sangat cerah, ku ingin pesiar keliling kota Hendaknya kau bawa diriku berputar kayun, nanti ku traktir kau minum arak Cuaca memang cerah, manusia pengendara kereta dan kuda penarik kereta sudah cukup beristirahat, maka care bekerjanya juga cukup bersemangat Tempat ini bukan saja merupakan jalan yang harus dilalui bila mana mau pergi ke Butong San, juga kota yang terdekat dengan pegunungan Butong Setelah keluar dari kota, pemandangan pegunungan yang hijau permai lantas tertampang di depan mata Di samping kutan di kaki gunung mereka berhenti, baru sekarang Xiao Hang ingat terlupa membawa arak Tadi sudah ku janjikan mentraktir kau minum arak, kata Xiao Hang sambil memberi uang kepada si kusir Nah, belikan arak, beli arak yang banyak, sisanya unlukmu Dengan sendirinya jarak tempat ini dengan tempat penjual arak tidak dekat Tapi mengingat uang yang diterimanya, kusir itu tetap berangkat dengan gembira Saat itu sudah dekat maghrib, cahaya senja sangat indah, pegunungan ternama pusatnya agamatu itu tampak sangat permai Cuma di sekitar sini tidak ada jalan menuju ke atas gunung, cukup jauh pula jaraknya dengan tempat pesiar dan kulil indah di atas gunung Maka ke arah manapun memandang, tidak kelihatan seorang pun Mendadak Xiao Hang menyusup ke bawah yok kereta Padahal di bawah situ tidak ada apa-apa, untuk apada menyusup ke situ Apakah mau tidur? Namun dia tidak memejamkan mata, malahan seperti lagi bergumam Hanya kelaparan 2-3 hari saja teskan mati kelaparan, apalagi kaum pertapa biasanya juga tidak makan terlalu banyak Tapi rasanya dia juga bukan lagi bergumam Apakah di bawah kereta itu masih ada orang lain? Xiao Hang ketuk-ketuk papan dasar kereta, dari suaranya dapat diketahui di bawah adalah kosong Jelas masih ada satu lapis rahasia, jika di situ disembunyikan satu orang memang bukan pekerjaan sulit Tempo hari, waktu berada di perkampungan keluarga Yap, sebelum Liu Jing Jing bangun tidur dan orang lain sibuk menyamar Diam-diam Xiao Hang telah menyembunyikan piyauko ke bawah kereta ini Seorang setelah ditutup hiat cu kelumpuhannya dan dikurung di bawah kereta Meski suatu perlakuan sadis, tapi Xiao Hang menganggap ada sementara orang memang pantas mendapatkan sedikit siksaan semacam ini Meski sekarang kau sedikit tersiksa, tapi asalkan kau mau membantu diriku Ku jamin takkan membuat susah lagi padamu, engkau tetap dapat menjadi pertapa yang baik Dia melepaskan papan pemisah, segera seorang menggelinding jatuh Seorang hidup, tanpa diperiksa juga kelihatan seorang hidup Sebab pada waktu dia jatuh ke bawah, sekujur badannya sama bergerak Setelah orang ini jatuh keluar, menyusul antas jatuh keluar lagi satu orang dan satu lagi Padahal jelas-jelas Liu Xiaohang hanya menyembunyikan satu orang di sini Mengapa sekarang bisa berubah menjadi tiga orang? Tiga orang hidup dan dapat bergerak, bahkan bergerak sangat cepat dan banyak sekali perubahannya Bagian bawah kereta memang tidak luas, sendirian saja kurang bebas, apalagi sekaligus bertambah lagi tiga orang Seketika Xiaohang terdesak hingga tidak dapat bergerak Sebaliknya ketiga orang itu serentak berubah seperti ikan cumi-cumi Semuanya menindik di atas tubuh Xiaohang dan menggelutinya beramai-ramai Lima buah tangan serentak menutup hiat sonia Aneh juga, mengapa tiga orang hanya ada lima tangan? Apakah satu di antaranya cuma bertangan satu? Apakah orang yang bertangan satu ini hei kikoat? Belum lagi Liok Xiaohang sempat melihat jelas muka mereka Tau-tau dia sudah terangkat oleh mereka dan dibanting ke pojok kabin kereta dan tak bisa berkutik lagi Terdengar suara ringkik koda di luar sana sedang membedal cepat ke depan Ketiga orang itu telah berduduk dan memandang Liok Xiaohang dengan dingin Seorang jelas kotiung, seorang lagi hei kikoat Tapi orang ketiga bukan piawko melainkan tohtisim Padahal di bawah karta hanya bersembunyi piawko seorang Sekarang dia justru menghilang Kemana perginya? Lantas kira bagaimana ketiga orang ini bisa berada di situ? Siapa pula yang mengendarai kereta di depan itu? Apakah si kusir yang disuruh pergi beli arak tadi? Mendadak Xiaohang tertawa, ingin bicara, tapi tak dapat Tutukan mereka cukup keras, jangankah bicara, tertawa saja sukar bersuara Jelas mereka tidak ingin mendengar bicaranya, juga tidak suka melihat tertawanya Tapi bila mana mereka menghendaki dia bicara, mau tak mau dia harus bicara Terima kasih telah menonton!